Nah teman-teman, teman-teman bisa menebak saya sekarang di mana Saya bukan berada di Singapura tetapi berada di Sungguh Minasa Sama-sama es Masya Allah Bangsinya Oke, tempat di mana ini Ternyata di wisata kebun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita akan review Atau melihat kebun wisata yang berada di Goa Sungguh Minasa, Sulawesi Selatan Jarak dari kota Makassar sekitar 1 jam Bisa ditempu dengan naik kendaraan bermotor atau bermobil Nah tempat kali ini cukup bagus dan menarik Indah, kemudian cukup murah Biaya masuk untuk di luar hari libur itu Rp. 15.000 Kalau hari libur sebanyak Rp. 25.000 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, kita merekreasi di wisata kebun Ini dia, wisata kebun bersama Buca-buca Balai sini Ada di Bambang Oke, ikuti terus Di mana? Lima Wisata kebun Lima M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bagaimana kabar? Ikhwan dan akhwat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya di tempat Salah satu tempat rekreasi yang ada di Yang ada di goa tempatnya Dimana ini? Sungguh Minasah Kurang lebih 20 menit dari wilayah Sungguh Minasah Tempat ini sangat bagus ya Untuk anak-anak dan rekreasi keluarga Dikarenakan banyak kolam Sini ada Satu, dua, tiga, empat Ada lima kolam Kita akan lihat Lihatkan satu-satu ya Yang mana saja kolamnya Oke Ikuti terus ya Bersama saya Al-Wabdillah di 5M Production Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita lihat Tempat untuk anak-anak berenang Ada air mancur Kemudian ada Apa di atas itu ya Tempat Saya akan akan hujan ya Yang sangat disukai anak-anak ya Ketulan saya disini Kesini hari Rabu ya Jadi agak kosong ya Memang kami sengaja memilih hari-hari Di luar libur ya Karena kan Takut banyak Sudah banyak orang Bercampur baur dan segala macam Insya Allah ini kolam anak-anak ya Nah di belakang saya Sementara pengerjaan ya Kolam Kolam untuk peluncuran ya Masya Allah Coba lihat peluncurannya Sangat Ya lumayan Sangat kelop-kelop Ini dia ya Kelop-kelop Besar Kemudian luncuran yang agak panjang juga Ada di sana Ini kolam Sementara tahap penyelesaian Kemudian secepatnya bisa selesai Ya Oke Di sana kolam anak-anak Nah Kalau ini kolam Untuk orang dewasa Yang cukup luas Ya Ini cukup luas Kira-kira berapa meter ke sana ini ya 1 2 3 4 5 20 meter kurang lebih ya Coba lihat Ini dia Saya akan coba ambil Gambar secara lebar ya Ini dia Kolam yang sangat lebar Kolam untuk orang dewasa Tingginya sekitar Satu meter lebih Masya Allah Nah wisata kebun di gua ini Memiliki beberapa keistimewaan Yang pertama Harganya cukup bersahabat Bagi Yang mencari dengan Tempat rekreasi yang nyaman Tapi Duitnya kurang Disini bisa jadi Bisa jadi alternatif Ya sebentar Cuma modal 15.000 saja Di hari Senin Sampai Jumat Orang sudah bisa menikmati Semua kolam yang ada disini Kemudian ada juga Penyewaan ban 5.000 satu jam Dengan Kapal-kapal Nah ini di belakang kolam Dewasa juga Tingginya tidak rata Tingginya tidak rata Disini yang di bawah ini cukup dalam 1 meter Kira-kira Kalau saya itu Segini saya 1 meter 1 meter 1.80 1.80 Di sini 1.80 Kemudian yang di ujung sana itu Sekitar Tingginya mungkin Sampai pinggang saya Sampai pinggang saya Ini sangat bagus Ini bagian Bagian kolam Nanti kita akan tunjukkan Tempat yang lain lagi Yang cukup menarik Buat anak-anak Ada motor Motor rally Kemudian Ada contoh-contoh Kebun sayur Ada di dalam Uzeema lagi mencoba Apa lagi ini Namanya Perahu Mainan Ya coba Bencam Bismillah Takbir Allahuakbar Nah fasilitas sekolah Yang disini Yang tidak kalah Menariknya adalah Bola Ini bola salju Atau apalah namanya Ini akan digunakan Setiap Jam-jam Mungkin jam 11 Atau jam 12 Atau Lagi banyaknya orang Dari sini Keluar busa yang sangat banyak Busa yang sangat banyak Masya Allah Jadi orang bisa mandi busa Ini anak-anak Tampak Ria menikmati Karena ini Kola milik kita Yang tidak ada orang Makanya tips Untuk kita Mengajak Anak-anak kita Rekreasi adalah Jangan waktu-waktu libur Kita bisa minta Izin dulu Sehari-dua hari Demi menemani Buah Cinta kita Masya Allah Nah untuk anak-anak Yang pertama kali Menginjakkan Kolam Atau Laut Atau pantai Kadang pertama Akan takut Ya wajarlah Namanya anak-anak Tetapi Seherin dengan waktu Ya insya Allah Akan berani Dan kita juga Jangan langsung Ceburkan Mereka ke dalam Kolam Supaya Supaya Dia tidak kaget Dibawa dulu Kesini Kemana Kolam kecil Setelah dari kolam kecil Terbiasa dengan air Terbiasa Maka akan Sendirinya Akan turun Menikmati Suasana Suasana ini Ini Kayaknya belum Berfungsi Ya Ini di atas Ini Kayaknya belum Berfungsi juga Dan cukup luas Ya Masya Allah Ini tampak Abdullah dan Huzayma Main Ini bagi pengunjung Yang ingin Menyewa pakaian Alat renang Tersedia di atas Tempat Penyewaan Dan penjualan Alat renang Ini tempat Untuk peranak Anak-anak ini Cukup bagus Karena dilengkapi Dengan atap Sehingga Anak-anak Tidak Kepanasan Bisa bermain Sepuasnya Tanpa khawatir Pulitnya terpanggang Masya Allah Dibandingkan Dengan Disana Yang tidak ada Tidak ada Kanopinya Terdapat tempat Duduk Untuk Tempat Peristirahatan Dan gazebo-gazebo Yang ada disini Sekitar sini Kemudian Cas HP Bisa Dan tersedia Tempat menginap Itu sana Tempat menginap Mumpun acara Apa Dalam acara Biaya Sewa Per kamar Yaitu 500 ribu Permalam Sama dengan Ruangan ini Inilah Sekolah Milik Anak-anak Saya Ya Karena kan Tidak ada Pengunjung Selain Mungkin Satu Dua Tiga Orang Ya Berenang Maki Coba Lokasi Di dalam Sata Kebun Inilah Tempat-tempat Gazebo Bisa Istirahat Untuk Keluarga Ya Nah Inilah Dalam Wisata Kebun Kita mau Kemus Sholat dulu Sholat Kebun Sayur Dan Buah Oke Kita masuk Di area Perkebunan Yang banyak Macam-macam Buah-buahan Ya Ada Rambutan Ada Apa lagi Naga Buah Naga Tempat Tempat Penyewaan Motor 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 Apa ini Nah ini Penyewaan Motor ATP Gas Scooter Dan Motor Cross Gas Kenapa Naga Sewa 5.001 Kali putaran Ini Dua Kali putaran Tau Dua Kali putaran Enaknya Mami Kita Tidak Giam Ini Ini area Bermain Kebun Sayur Dan Kebun Buah Naga Rolkoster Ini Kuda-kudaan Ya Serulah Kalau Kita Kesini Kemudian Adam Tempatnya Adam Ini Kebun Sayur Ya Cuman Belum Banyak Sayurnya Terong Kemudian Kangkung Buah Naga Kemudian Kebun Durian Mangga Ya Banyak Belum Berbuah Ya Ini Ada Beberapa Keluarga Yang Lagi Ngumpul Masya Allah Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Beberapa Mainan Yang Disewa Memakai Koin Iya Kita Bayar Dulu Kita Bayar Dulu Ya Satu Koin Seribu Satu Kartu Lima Ribu Oke Maju Lumba Maju Ya Ini Dia Kasihkan Cantawa Bisa Diperlambat Bisa Dikasih Kencang Kasih Nah Maksimum Balapan Ya Kita Mau Mencoba Arena Motor EPP Ya Di sana Di sana Di sana Tempat Penyeweannya Motor EPP Ya 5000 Satu Kali Putaran Ya Siap Ini Giginya Ini Di Oh Ini giginya Abdulloh Kasih Masuk Kalau mau Maju Nah Gini Caranya Masuk Dua Dulu Abdulloh Ini gas Ya Ini Rem Mati Oke Bismillah Pelan 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 ini tempat penancingan umpan nah itulah dia sekilas review singkat wisata kebun yang berada di sungguh minasa sulawesi selatan jangan lupa like share and subscribe agar kami lebih bersemangat membuat video-video yang menarik lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh